Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Sahabat Standard Education Pada malam hari ini saya akan sharing-sharing Terkait apa itu saham Karena di komunitas banyak yang Menanyakan saya tentang apa itu saham Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe Dan juga sebarang ke teman-teman Karena seluruh pendapatan yang kami terima Akan kami sedegahkan Dan kita doakan semoga pandemi corona ini Akan segera berakhir Menjelang bulan Ramadan Maka kita doakan semoga kita bisa menyambut Ramadan Tanpa corona Amin ya Rabbul Alamin Ya selanjutnya kita mulai Yang pertama apa itu saham Saham adalah bukti kepemilikan kita Atas suatu perusahaan Yang dimana perusahaan ini sudah terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sekarang kurang lebih ada Sekitar 600 saham yang sudah Terdaftar di PEI Nah Untuk satuannya Kalau kita beli saham itu namanya lot Satu lot itu sama dengan 100 lembar Nah jadi Ketika kita membeli saham satu lembar Itu tidak bisa Karena di Bursa Satuannya itu lot Itu minimal Nah itu yang pertama Lalu yang kedua Bagaimana cara kita menabung saham Tentu saja Harus ada Yang namanya penjebatan Antara kita Dengan Bursa Yang dinamakan dengan broker Nah broker ini Itu tugasnya adalah Menghubungkan Atau sebuah sekuritas Ini tugasnya adalah Menghubungkan Antara kita Dengan Bursa Sehingga kita bisa Bertransaksi Secara online Seperti sekarang Walaupun dulu Bisa secara Tunai Sekarang semuanya Serba online Nah bagi teman-teman Yang ingin Mengetahui Cara membuka saham Akun saham Maka bisa langsung Jafri saja Saya Nomor saya di bawah Lalu yang ketiga Bagaimana Cara Memilih saham Yang baik Dan benar Nah ini Teman-teman Mesti banyak nanya ya Jadi di saham itu Semuanya Jawabannya adalah Relatif ya Kita bisa Mengetahui Ada PT-PT yang sangat terkenal Di Indonesia Seperti Bank BRI Bank BCA Bank Mandiri Telekomunikasi Indonesia Itu perusahaan Yang sudah sangat terkenal Yang ada di Bursa Efek Indonesia Nah Dalam Di bursa sendiri Saham itu Dituliskan dalam Empat huruf Misalkan Bank BCA Kodenya BBCA Telekom TLKM Bank Mandiri BMRI Dan Yang lain itu Cuma empat huruf Jadi Ada yang tanya saya Bagaimana memilih saham Yang baik dan berbentuk Pemula Ya jawabannya Tergantung kepada Masing-masing Niatnya Investasi Atau trading Nanti Di pertemuan selanjutnya Kan saya jelaskan Analisa Jadi saham Yang populer Yang pertama Fundamental Yang kedua Teknikal Yang ketiga Bandarmologi Dan yang keempat Adalah Foreign flow Fundamental Melihat perusahaan Dengan Laporan keuangan Makroekonomi Dan juga Prospektus perusahaan Internal perusahaan Itu namanya Fundamental Suku bunga Lalu tingkat Inflasi Tingkat Pengangguran Itu berhubungan Dengan analisa Fundamental Analisa teknikal Itu berhubungan Dengan Chart Grafik Yang menggambarkan Kondisi Market Atau ketika Pasar Dalam menghadapi Segala situasi Orang-orang teknikal Percaya Pasar itu Bisa berulang Kejadiannya Jadi ketika Pasar lagi turun Itu orang-orang Rata-rata Bagaimana reaksinya Nah itu Ada di Ansis teknikal Teknikal ini Membantu kita Untuk menentukan Kapan Tepat kita Untuk masuk Membeli saham Dan juga Menjual Itu saham Yang ketiga adalah Analisa Bandarmologi Kita tahu Di Indonesia Ada banyak Pemain besar Dalam artian Kita-kita ini Yang mudanya sedikit Diibaratkan Seperti E-country Sedangkan Yang mengatur Bursa kita Itu adalah Orang-orang Yang punya Duit yang banyak Karena Bursa kita Itu sekitar Kalau sekarang Yaitu 5.000 Trillion Maka dari itu Ada orang-orang Yang besar Yang mengendalikan Bursa kita Lalu yang keempat Adalah Investor asing Foreign flow Aliran dana Investor asing Kita ketahui Asumsi pertama Adalah Investor asing Itu lebih Mengetahui Daripada kita Pasti Investor asing Itu Lebih mengetahui Seluruh Satu perusahaan Daripada Kita yang Awam Kayak gini Maka dari itu Analisa Foreign flow Itu Menggambarkan Atau Bisa mengindikasikan Bagaimana Pergerakan asing Itu di Bursa kita Kalau asing Lagi banyak Jualan Atau Lagi menjual Satu saham tertentu Berarti Market itu Lagi turun Saham itu Bisa turun Nah tapi Ketika Asing ikut Beli Dalam fase Akumulasi Maka Saham itu Bisa naik Dan kita bisa Ikut Nah Itu Sedikit Pegambaran saya Tentang Apa itu saham Bagi yang ingin bertanya Bisa tanya di kolom komentar Nanti Bisa saya bahas Di waktu yang Lain lagi Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati